Sekarang jam 3 pagi dan suasana di fasilitas nampak tenang. Para karyawan dan administrator berjalan-jalan di beberapa ruangan. Para petugas keamanan berdiri di pos mereka mengenakan senjata lengkap dan canggih disertai karabin M4 tipe standar. Tiga karyawan organisasi duduk di depan monitor yang berkedip-kedip menonton secara langsung dari sel SCP-106 yang terkenal atau seperti yang disebut oleh setahu sebagai pria tua. Tidak ada anggota organisasi yang diizinkan untuk mendekatinya dalam jarak 60 kaki dari sel untuk alasan keamanan. Dan tidak ada yang diizinkan untuk berinteraksi secara fisik dengan anomali tanpa persetujuan dari 2 per 3 dari Dewan O5. Mata pengawas rasa gatal dan perih karena berjam-jam terpapar sinar biru tapi mereka tidak bisa berpaling. Pria tua itu licik, dia mungkin seperti hiu putih besar yang lapar karena punya rasa haus darah yang tak terpuaskan. Tapi dia bukan tidak bisa berpikir, dia pemangsa yang berhitung lebih sadis daripada pembunuh perantai manusia yang terburuk dan dia selalu mencari peluang berikutnya. Menurut catatan organisasi, dia telah aktif sedidaknya sejak Perang Dunia II dan diperkirakan dia memiliki ratusan bahkan ribuan korban. Dan banyak dari mereka membuat kesalahan yang sederhana, hal yang sangat bodoh yaitu dengan meremehkannya. Lagipula, hanya dibutuhkan beberapa detik ketidakpedulian, momen gangguan yang paling singkat untuk memberi apa yang dia butuhkan. Untuk melakukan apa? Kamu bertanya. Oh, jangan khawatir, kamu akan mengetahuinya seperti yang mereka tahu. Pria tua ini memiliki julukannya karena suatu alasan, sebagian besar karena dia benar-benar terlihat seperti manusia tua. Atau lebih spesifik seperti mayat seorang manusia tua yang membusuk. Tubuhnya tertutup daging busuk berwarna hitam ke abu-abuan. Meskipun dari hasil pengamatan, makhluk itu bisa berubah bentuk. Tapi pembusukan itu tampaknya terlalu dalam untuk disembunyikan. Karyawan organisasi yang telah mengamati SCP-106 dalam waktu yang lama telah melaporkan melihatnya menyerupai anak yang membusuk. Juga wanita yang daging tubuhnya membusuk dan hampir tidak menempel pada tulangnya. Hanya melihat gambar melalui video itu sudah cukup untuk menyebabkan insomnia seumur hidup dan masalah tidur lainnya. Tentu saja, mereka harus tetap melakukan pekerjaannya dan kamera tetap tertuju pada pria tua itu. Dia benar-benar tidak bergerak selama 3 bulan. Hanya duduk seperti seorang biksu Buddha dalam meditasi yang mendalam. Seorang pemula mungkin melihat periode ketidakaktifan ini sebagai alasan untuk sebuah perayaan. Tapi, mereka yang berpengalaman tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. SCP-106 dapat berada dalam keadaan tidak aktif selama berbulan-bulan. Dideskripsikan oleh para ilmuwan organisasi sebagai mode buayaan. Diakini bahwa pria tua ini hanya menunggu mereka untuk menjadi lengah, membuat kesalahan, atau kilahan konsentrasi sesaat. Ini yang dia butuhkan untuk bergerak. Itu telah terjadi berkali-kali sebelumnya dan itu akan terjadi lagi. Salah satu pengamat pasti merasakan kecemasan yang luar biasa saat dia melihat makhluk itu bergerak sedikit. Hanya gerakan kecil di otot bahu. Tapi, itu sudah cukup untuk memberitahu pengamat bahwa hari mereka baru saja berubah menjadi hari yang mengerikan. Dia meraih telepon darurat di mejanya dan berteriak bahwa 106 sedang bergerak dan mereka membutuhkan tim taktis. Tapi, hal itu sudah terlambat. Dia dan dua pengamat lainnya menatap monitor dengan mulut ternganga. Ketika saat lihat dan lengket seperti karat mulai ada di sekitar lantai sel makhluk tersebut. Perlahan, makhluk itu mencondongkan lehernya yang layu. Wajahnya menyeringai lebar, bergigi kuning tanpa bibir. Matanya seperti predator air yang kejam dan kusam. Dia melihat langsung ke arah layar, mengarahkan pandangannya pada mereka dengan tersenyum. Para pengamat tahu ini buruk. Sungguh amat buruk. Dengan apa yang mereka lihat semacam anggukan kecil, pria tua itu mulai tenggelam ke dalam genangan berkarat yang dibuatnya pada tanah di bawahnya. Sampai dia hilang seluruhnya. SCP-106 mampu menembus permukaan padat dengan mudah. Menjadikannya salah satu makhluk yang paling sulit untuk ditahan. Dan dia ada di tingkat keter yang ditakuti. Khusus untuk anomali yang merupakan mimpi buruk yang harus tetap dikurung. Melalui penelitian yang mahal dan percoba yang mematikan selama bertahun-tahun, organisasi kemudian menemukan cara untuk setidaknya memperlambat makhluk ini. Yaitu bahwa dia ternyata tidak suka dengan timah, struktur bangunan yang sangat kompleks atau acak, dan cahaya terang yang intens. Tidak ada satu pun dari hal-hal itu yang membahayakan makhluk ini. Sejauh yang kami tahu. Secara harfiah, tidak ada yang bisa. Tapi, setidaknya mereka akan memberimu beberapa detik ekstra yang berharga untuk mencoba menarikan diri. Detik yang tidak dimiliki oleh ketiga pengamat itu. Salah satu dari mereka meraih telepon darurat lagi dan memberitahu kalau mereka kehilangan pandangan pada anomali tersebut. Saat itu, para pengamat mendengar suara retakan sama di belakang mereka dan desisan dari bakaran kimia. Mereka berbalik dengan ngeri untuk melihat bekas bakaran berkarat yang meluas di dinding tepat di sebelah pintu yang merupakan satu-satunya jalan keluar mereka. Mereka mundur sejauh mungkin dari pintu saat sebuah tangan busuk mulai menjangkau keluar dari gumpalan lumpur hitam yang korosif diikuti oleh wajah SCP-106 yang menyeringai, siap untuk bersenang-senang. Sementara itu, dua petugas keamanan bersenjata lengkap, agen Goodwin dan Resnick, datang menyusuri koridor menuju ruang observasi. Ini akan menjadi slogan suram selama upaya pelarian SCP-106. Yang perlu kamu tahu hanyalah ikuti jeritan dan moto itu terbukti benar malam itu. Karena hal-hal buruk yang menimpa petugas observasi, mereka pasti sedang berteriak. Tentu saja, bahkan dengan senjata api terbaik pun tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk melukai pria tua yang mengamuk. Dia sepertinya kebal terhadap segala bentuk luka fisik. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menjaga agar dia tetap terdistraksi sampai para ilmuwan dan spesialis penahanan menyelesaikan persiapan untuk memancingnya kembali ke sel penahanannya. Goodwin maju ke depan sementara Resnick melindunginya. Kewaspadaan adalah kuncinya karena tidak seperti pertahanan manusia standar, SCP-106 dapat menyerang dari sudut menabung termasuk dari atas atau dari bawah. Hambatan fisik tidak relevan baginya dan tidak ada pelindungan yang aman. Petugas keamanan dapat melihat tanda terbakar di dinding ruang observasi saat mereka mendekat. SCP-106 terus-menerus dilapisi dengan lendir hitam yang tebal dengan sifat korosif yang kuat yang membuat permukaan yang disentuhnya rusak secara permanen. Ilmuwan organisasi berspekulasi bahwa lendir ini berfungsi sebagai sejenis zat prapencernaan untuk melonakan daging dan tulang. Tapi apa fungsi sebenarnya? Itu masih menjadi misteri karena pria tua ini tidak pernah diamati saat makan. Diperkirakan bahwa satu-satunya tujuan adalah untuk menyebabkan rasa sakit tambahan. Goodwin dan Resnick tahu untuk mewaspadai lumpur yang mendesis itu sebagai ancaman potensial karena sifat korosifnya yang akan tetap aktif selama 6 jam sebelum akhirnya berhenti. Kedua petugas itu menganggup bersamaan sebelum Goodwin mendobrak pintu ruang observasi dengan tendangan keras. Mereka berdua masuk ke dalam dengan siap senjata. Selama bekerja di organisasi, mereka telah melihat beberapa hal yang benar-benar mengerikan. Dari mutilasi anggota tingkat D yang biasanya adalah terpidana mati yang digunakan sebagai klinci percobaan SCP. Hingga kekerasan dan kekacauan dari lolosnya tahanan. Tapi tidak ada hal di masa lalu mereka yang akan membuat pemandangan mengerikan yang mereka lihat di ruang observasi malam itu terasa normal. Ketiga pengamat itu tewas, hampir tidak ada yang tersisa dari dua di antaranya. Dan yang ketiga, meski masih utuh tidak lagi tampak seperti manusia. Dia tampak seperti dia sudah mati 100 tahun yang lalu hanya dalam periode singkat ketika pria tua itu bebas. Kulitnya abu-abu dan benar-benar kering dengan mulut pengangas seolah berteriak tanpa henti. Itu adalah pembantaian dan tidak ada tanda-tanda pria tua. Goodwin meraih radionya dan bicara, ini Goodwin di ruang observasi enam, meminta bantuan kami tidak tahu di mana dia berada. Tapi kalimatnya terpotong oleh teriakan tiba-tiba dari agen Resnik. Petugas keamanan organisasi SCP dikenal sangat kuat, terbaik dari yang terbaik. Mungkin bisa dikatakan begitu karena mereka direkrut dari organisasi militer top dunia. Jadi, mendengar salah satu dari mereka berteriak ketakutan adalah kejadian yang langka atau bahkan mustahil. Tapi, mereka terpaksa berteriak ketakutan ketika mereka melihat ke atas untuk melihat pria tua berdiri di langit-langit menyeringai pada mereka. Resnik mengangkat M4-nya dan menembakkan tiga kali ledakan. Tapi SCP-106 tidak peduli. Bahkan dengan tembakan berkelanjutan dari dua petugas keamanan itu, dia tidak bergeming. Pria tua itu hanya melukan tangannya dan menyambar agen Resnik. Seperti sedang memetik apel dari pohon. Pria tua itu memegang Resnik di satu tangan dan menghantamkan tingin juri dari tangan busuk lainnya ke tubuh agen, mematahkan semua tulangnya. Resnik berteriak memintarkannya untuk membantunya, tapi sudah tidak ada waktu. Sebelum Goodwin bisa melakukan apapun, SCP-106 mulai mundur kembali ke bekas bakaran berlendir di dinding. Hanya kali ini, dia membawa korbannya yang masih berteriak. Agen Resnik menjerit ngeri sekali lagi, sebelum dia ditarik mundur ke dalam kegelapan yang sunyi, meninggalkan ruangan itu sunyi. Kecuali suara desi serbakar dari cairan korosif yang tertinggal. Kamu mungkin berpikir ini akan menjadi akhirnya, tapi tidak. Bagi Agen Resnik yang malang yang terburuk belum datang, dia diseret ke dalam apa yang disebut para ilmuwan organisasi SCP sebagai kantong dimensi pria tua. Sebuah miniatur realitas di dalam kita sendiri, di mana SCP yang jahat ini menjadi Tuhan yang kejam dan maha kuasa. Menurut laporan saksi dari korban yang dibawa ke alam mimpi buruk kecil ini, dimensinya menyurumpai serangkaian koridor. Tak berujung, di mana pria tua itu mengunti dan menyiksa korbannya yang ditangkap hingga titik masimalnya. Memanipulasi ruang dan waktu untuk tujuan sadisnya sendiri. Pada kesempatan langka, SCP bahkan akan melepaskan korbannya hanya untuk diburu, ditangkap, dan disiksa lagi. Sementara Agen Resnik mempelajari arti sebenarnya dari teror itu, para spesialis penahanan sedang bergerak ke dalam selnya. Mempersiapkan satu metode yang telah dicoba dan pasti memikat pria tua kembali. Menggodanya dengan kesempatan untuk menyebabkan lebih banyak penderitaan. Untuk melakukan ini, anggota organisasi mengambil salah satu anggota tingkat D dan mulai menyiksanya dengan rasa sakit yang luar biasa. Seperti mematakan tulang utamanya atau mengiris tendonnya setiap 20 menit. Jeritan kesakitan korban kemudian diperdengarkan melalui interkom fasilitas sebagai umpan untuk pria tua yang mencintai rasa sakit. Jeritan bergema melalui ruangan fasilitas yang sunyi itu saat mayat Agen Resnik yang dimutasi jatuh dari bekas bakaran baru di langit-langit. Pria tua itu dapat mendengar suara penderitaan yang ada di udara di sekitarnya. Dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya karena akan mendapatkan mainan baru. Femur yang patah, tendon achilles yang robek, sayang untuk dilewatkan. Setelah bersenang-senang dengan petugas keamanan dan pengamat, SCP-106 berjalan kembali ke sel penahanannya. Dimana korban baru yang berteriak telah menunggunya. Petugas keamanan lainnya, spesialis penahanan dan ilmuwan meninggalkan area tersebut. Membiarkan pria tua sendirian dengan mangsanya. Sementara anggota tingkat D yang malang menerima takdirnya, Staff lain memulai prosedur pembersihan yang terutama melibatkan pembersihan lendir coklat dan hitam dari dinding. Mungkin hal seperti ini setidaknya akan terjadi lagi dalam kurun waktu sebulan. Dan anggota baru akan ditugaskan dari fasilitas ini untuk menghentikan yang mati. Terlepas dari itu semua, ini hanyalah satu dari sekian malam yang biasa di organisasi SCP.